Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau anda perhatikan beberapa posting saya di media sosial yang ada dua kurang lebih yang pertama aktivitas tanggal 2 dan 3 September kemarin di acara e-live sprint satu acara dua hari yang kegiatan utamanya adalah membuat dokumen program ya aplikasi yang dikeroyok oleh banyak orang yang kedua adalah tulisan saya berdasarkan pengumpulan data makalah-makalah yang ada di Skopus yang terbit di tahun 2019 berdasarkan institusinya jadi ada beberapa institusi, ada ITB, ada IPB ada UGM, ada UI, ada UNER kemudian ada ITS untuk yang TTS ada Telkom University nah saya tidak kenapa saya pilih itu ya pasti karena yang pertama ada institusi saya disitu yang kedua itu adalah universitas-universitas yang apa ya tergolong paling awal ada ya paling besar paling tua kemudian untuk yang pilihan PTS sendiri tidak ada alasan lain kecuali memang akhir-akhir ini banyak sekali apa namanya pamflet ya poster terkait dengan pencapaian peringkat dari universitas-universitas yang saya sebutkan tadi tanpa mengecilkan arti peringkat ya selamat atas pencapaian peringkat itu nah yang saya tulis dan yang saya sampaikan ini bersifat beyond numbers ya jadi dari angka-angka yang ibu dan bapak percaya itu kita bisa lihat apa nah kurang lebih bisa dilihat di dokumen saya dokumen saya itu saya upload ke github ya suatu repository data yang gratis ya ada dua bagian yang pertama bagian rekapitulasi yang yang sifatnya statis ya itu saya muat dalam format powerpoint yang kedua adalah data mentahnya satu ya yang terakhir adalah format visualisasi dalam format mentah ya nah data-data itu saya ambil dari data skopus yang kemudian saya visualisasikan dengan perangkat force viewer nah force viewer sendiri itu bisa diunduh gratis dan open source ya bisa diunduh tidak besar ya kurang dari 2MB kalau tidak salah ukurannya bisa diunduh tujuannya adalah untuk membuat atau melihat visualisasi versi mentah ya format yang mentahnya bisa di open saja ada petunjuknya di penjelasan kithub saya nah kalau itu visualisasinya bisa di open dari format mentah maka ibu dan bapak dapat melakukan dapat melihat lebih banyak hal bisa diputar bisa di hover bisa di zoom in bisa di zoom out begitu ya karena gambar itu sebenarnya gambar 3D menarik sekali kalau bisa dievaluasi apa namanya visualisasi visualisasi itu sebagai upaya saya untuk memberi contoh kepada ibu dan bapak terutama yang sekarang sedang menjabat sebagai pimpinan ya tidak hanya di universitas-universitas yang saya sampaikan tadi datanya juga di perguruan tinggi perguruan tinggi dan tinggi lain ya bahwa ibu dan bapak itu harus beyond numbers ya harus melampaui telah atau evaluasi yang hanya menunjukkan angka siapa tinggi siapa ya nah yang saya sampaikan ini lebih ke konten lebih ke ada apa dibalik angka itu ya jadi silahkan ibu dan bapak evaluasi sendiri saya tidak ada intensi apapun ya mengunggulkan perguruan tinggi apapun apalagi perguruan tinggi saya sendiri tidak ada saya hanya ingin menunjukkan ini loh peta hal-hal yang telah dilakukan oleh universitas-universitas ini dan apa yang mungkin belum nah yang belum itu mungkin ibu dan bapak masing-masing bisa membuat interpretasi sendiri demikian penjelasan singkat dari saya silahkan menyimak dokumen read me nya dulu ya di bagian depan itu dibaca dulu apa yang saya sampaikan ini memang berasal dari data hanya dari data skopus jadi apapun yang tertayang disitu mestinya menurut saya tidak mencerminkan semua yang dilakukan dan telah diraih atau dicapai oleh universitas-universitas yang saya tampilkan datanya sekali lagi karena datanya sempit hanya mengambil dari skopus maka itu bukan representasi hal-hal yang sudah dikerjakan atau yang sudah dicapai secara menyeluruh supaya ibu dan bapak memahami apa yang saya buat semoga bermanfaat terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati